bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya andrea dili brilian nah kali ini saya akan menginformasikan terkait bpum tahap 3 nah bahwa pendaftaran bpum ada daerah yang masih membukanya teman teman nah daerah mana saja yang masih membuka pendaftaran bpum tahap 3 silahkan teman teman simak video selengkapnya apa kabarnya teman teman semua dimanapun anda berada semoga tetap dalam keadaan sehat selalu nah buat teman teman yang baru bergabung di channel youtube ini silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman teman bisa selalu mendapatkan update informasi seputar bantuan pemerintah nah khususnya adalah bpum tahun 2021 kali ini saya akan menginformasikan ada daerah yang masih membuka pendaftaran bpum bulan Juli hingga bulan September tahun 2021 saya mendapatkan informasi dari akun resmi dinas perindustrian perdagangan kooperasi usaha kecil dan menengah provinsi DKI Jakarta nah disini memposting hari ini teman teman memposting pendaftaran bantuan bagi pelaku usaha mikro bpum pendaftaran bantuan bpum masih dibuka loh sampai bulan September 2021 buat kamu yang memenuhi syarat dan belum mendaftarkan diri ataupun buat kamu yang sudah mendaftar namun ingin memastikan apakah nama kamu sudah masuk dalam usulan dinas PPKUKM atau sudah masuk sebagai calon penerima bpum kamu bisa memastikan apakah dirimu sudah masuk dalam usulan dinas PPKUKM atau mungkin sudah masuk sebagai calon penerima bpum dan tentunya buat kamu yang belum mendaftarkan diri nah kita lihat untuk informasinya teman teman nah disini ada informasi pendaftaran bpum periode April hingga bulan September 2021 artinya ini masih melanjutkan untuk pendaftaran sebelumnya karena sebelumnya sudah dibuka di bulan April kemudian juga di bulan Juni nah ini diperpanjang lagi hingga bulan September teman teman kemudian untuk tujuan dari BBUM tujuan pelaksanaan BBUM adalah untuk pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 kita lihat selanjutnya kemudian terkait syaratnya ini syaratnya mungkin juga masih sama dengan syarat sebelumnya yaitu tidak sedang menerima kur atau kredit usaha rakyat kemudian warga negara Indonesia yang memiliki KTP elektronik kemudian memiliki usaha dan bukan ASN anggota TNI, anggota polri serta pegawai BUMN ataupun BUMD nah selanjutnya untuk kelengkapan pendaftaran disini ada informasinya juga melengkapi dokumen pendaftaran yang di upload yaitu KTP, KK, Ijin Usaha berupa NIB, SKU, ataupun IUMK yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang serta foto diri sedang melakukan kegiatan usaha nah itu untuk kelengkapan dokumennya nah selanjutnya untuk kelengkapan pendaftaran untuk di wilayah DKI Jakarta teman-teman nah ini yang pertama untuk kelengkapan pendaftaran untuk Jakarta Pusat ini dia ada Gambir, Senen, Sawah Besar, Kemayoran kemudian Johar Baru, Tanah Abang, Menteng, Jempaka Putih nah ini dia teman-teman linknya selanjutnya untuk wilayah Jakarta Utara nah ini untuk Kecamatan Cilincing, Koja kemudian Kelapa Gading, Pademangan, Penjaringan kemudian Tanjung Priuk nah ini linknya teman-teman selanjutnya untuk wilayah Jakarta Barat Kecamatan Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah, Grokol kemudian Cengkareng, Kalideres, Tambora, dan Taman Sari ini linknya masing-masing teman-teman selanjutnya untuk wilayah Jakarta Selatan mulai dari Kecamatan Jilanda, Jagakarsa, Kebayaran Baru hingga Kecamatan Tepet nah ini linknya teman-teman nah selanjutnya untuk wilayah Jakarta Timur nah ini untuk Kecamatan Cirajas, Pasarebo, Cipayung kemudian Makassar, Durensawit hingga Pulau Gadung nah ini untuk link masing-masing teman-teman nah ini dia teman-teman saya sudah membuka salah satu link pendaftarannya inti untuk wilayah Kecamatan Gambir saya membukanya ini from BPUM PRD tahun 2021 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat untuk waktu pengisian mulai dari pukul 8 hingga 14.30 pada hari Senin sampai dengan hari Jumat di luar waktu tersebut maka respon tidak dikirim nah disini saya membukanya sudah jam 4 sore jadi kemungkinan tidak bisa dibuka teman-teman selanjutnya saya akan membuka link lainnya nah ini saya membuka untuk wilayah Kecamatan Cepaka Putih nah disini ada persyaratannya teman-teman selanjutnya kemudian juga ada persyaratan uploadnya juga kemudian ada informasi lainnya nah disini selanjutnya tinggal klik berikutnya nah kemudian muncul isiannya mulai dari nomor induk kependudukan kemudian nomor kartu keluarga kemudian nama sesuai KTP kemudian alamat email kemudian tanggal lahir upload KTP kemudian upload KK jenis kelamin kemudian alamat provinsi kabupaten kota kemudian kejamatan kelurahan RT RW bidang usahanya ini tinggal dipilih teman-teman selanjutnya juga ada alamat usahanya kemudian kegiatan usahanya nanti dipilih kemudian upload foto produk usahanya kemudian juga upload tempat usahanya kemudian juga jumlah omset sebulan diisi kemudian jumlah modalnya kemudian jumlah karyawan nah selanjutnya sosial medianya itu apa Instagram Facebook dan sebagainya kemudian nama akun sosial medianya kemudian alamat marketplace nya kemudian alat usahanya semisal alat masak kemudian izin usahanya yang dimiliki itu apa NIB SKU atau IUMK nah kemudian nomor izin usahanya kalau teman-teman pilih NIB nanti tinggal tulis nomor izin berusahanya kemudian nomor telepon kemudian upload foto izin usaha kemudian juga disini terkait apakah Anda sudah bergabung dalam program Jackpreneur nah ini tinggal diisi kemudian apakah Anda sudah mendaftar BPM tahun 2020 apakah sudah menerima sebesar 2,4 juta ini juga diisi kemudian disini juga diisi nah disini tinggal persetujuan tinggal klik mengerti dan menyetujui kemudian tinggal klik kirim teman-teman nah itu dia teman-teman saya sudah membuka salah satu linknya kemudian kita lanjutkan informasi lainnya disini Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM hanya sebagai pihak pengusul BPUM untuk penetapan penerima BPUM ditetapkan oleh Surat Keputusan SK Kementerian Kooperasi dan UKM nah selanjutnya teman-teman bagi teman-teman yang sebelumnya sudah mendaftar baik bulan April maupun bulan Juni itu atau nanti teman-teman mendaftar di bulan ini nanti juga bisa mengeceknya disini untuk mengecek status pengusulannya sudah sejauh mana nah ini untuk alamat websitenya bpum.bidukm.masukweb.id nah ini untuk websitenya tampilan websitenya seperti ini nanti teman-teman disini untuk cek data calon penerima BPUM usulan dinas PPKUKM Dinas Perindusian Perdagangan Kooperasi dan UKM Provinsi DKI teman-teman hanya memasukkan nomor induk KTP-nya kemudian masukkan kode verifikasinya teman-teman nah contohnya ini masukkan nomor KTP nah apabila nanti tampilannya seperti ini anda telah masuk dalam usulan calon penerima BPUM artinya teman-teman sudah berhasil mendaftar dan data teman-teman itu sudah diusulkan ke Kementerian Kooperasi dan UKM nah nantinya untuk mengecek lolos dan tidaknya teman-teman bukan disini ini hanya untuk mengecek terkait status usulan sudah diusulkan atau belum nah untuk mengecek lolos tidaknya seperti biasa mengeceknya yaitu melalui efrombri.co.id nah di efrombri ini teman-teman hanya memasukkan nomor KTP-nya kemudian tinggal masukkan kode verifikasi kemudian klik proses teman-teman nah di channel youtube saya juga sudah saya buatkan untuk tutorial lengkap cara cek penerima BPUM teman-teman nah itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan terkait perpanjangan pendaftaran BPUM di wilayah DKI Jakarta artinya dibuka hingga bulan September nah buat teman-teman yang belum mendaftar khususnya di wilayah DKI Jakarta silahkan mendaftar nah apabila nanti ada di wilayah lain yang diperpanjang pendaftarannya nanti saya akan update lagi di video selanjutnya pastikan teman-teman juga klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi melalui video yang saya bagikan di channel youtube ini terima kasih sudah menonton saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati